RFM 94 Citra Dinamika Mojokerto Kawal pandangan, pelihara lisan, jaga pendengaran Nah Sobat Air, seperti tadi yang sudah saya bilang ya Bahwa pagi hari ini saya bakalan kedatangan tamu Dan tamunya sudah datang loh Sobat Air Rajin banget datangnya ya Aduh seneng banget deh Kalau kayak gini Nah saya bakal ngobrol sama Nava Green Sobat Air Nah ini tadi saya juga sudah sonding ke Sobat Air Yuk silahkan yang mau tanya-tanya seputar penuhan dini Yang bakalan kita obrolin pagi hari ini Sobat Air Bersama dengan teman-teman dari Nava Green Nanti Sobat Air bisa tanya langsung ya Interaktif atau on air langsung di tiganya 4x94 Atau bisa SMS di 081-2345-9400 Formatnya ketika dulu JM Spasi nama, spasi jenis kelamin Spasi usia, spasi alamat, spasi pertanyaannya apa Buat tamu kita pagi hari ini Atau bisa juga di Facebook RFM Spasi Mojokerto Twitternya di at RFM Mojokerto BBM 73D 7JD 4E Yang mau streaming, yang pengen melihat Bagaimana cantiknya tamu-tamu saya pagi hari ini Silahkan aja bisa klik di RFM94.com Yaudah, saya gak lama-lama ngomongnya Sobat Air Sobat Air udah pusing kalau saya ngomong banyak ya Yaudah kita dengerin aja Suaranya dari tamu-tamu saya pagi hari ini Dari wajahnya keren banget Sobat Air Suaranya jangan-jangan nanti juga keren Saya kalah dong nantinya ya Halo selamat pagi Kalau tadi gak salah saya kenalan Dr. Rizky ya namanya Iya Dr. Rizky selamat datang di RFM ya Terima kasih Dr. Rizky ini asli Mojokerto atau? Aslinya Jakarta Oh aslinya Jakarta? Terus terdampar di Terdampar kayak Putri Duyung Gitu ya Sudah berapa lama di sini? Baru dua bulan semenjak Navagrin berdiri ya? Iya Oke Navagrin Tepatnya di Jalan Bayangkara Ya Mbak ya Oke Dr. Rizky ini kalau di Ini sebagai Ini ya konsultan ya Oke deh sip Di sampingnya Dr. Rizky saya sapa juga Halo selamat pagi Mbak Natalia Iya nama saya Natalis Natalis Oh Mbak Natalis Saya Natalia Ini kapan oleh Bancak diganti-ganti Lagu Lagu lama itu Mbak Natalis Kalau di Navagrin Saya sebagai pengelola cabangnya Oh pengelola cabangnya Ini juga bukan asli Mojokerto? Bukan Asli Jakarta juga? Bukan Oh Jogjakarta aja Iya Jogjakarta Luar biasa Oke Pagi hari ini kita ngobrolin soal penuaan dini ya Dok ya Mbak Natalis juga Ini saya cukup tertarik sekali Dengan apa Istilahnya kata-kata awalnya di sini Dari teman-teman Navagrin ya Tentang bertambah usia Bertambah tua itu pasti Tetapi terlihat lebih tua Daripada umur yang sebenarnya Aduh Menyebalkan sekali Nah Dok Ini berbicara tentang penuaan dini Apa sih Yang menjadi faktor munculnya Seseorang itu mengalami penuaan dini Sebenarnya usianya masih muda Seperti saya dok Sebenarnya saya 17 tahun dok Tapi Gak tau kok kayak gini dok ya Enggak ya Kala itu Nah itu apa dok Faktornya Itu tergantung dari kelembapan kulitnya Kalau misalnya Produksi minyak dan airnya itu Menurun Atau menjadi kering Itu menjadikan Kulit Lebih mudah untuk berkeriput Seperti itu Kemudian pengaruh dari Penggunaan Kelembapan ya Jadi pertama kelembapan Pertama kelembapan kulit Jadi kelembapan kulit itu kan Tergantung dari dua hal Dari produksi minyak atau sebum Dan dari produksi air Jadi kalau misalnya Kurang minum air putih Kemudian dari cuaca yang sangat panas Itu juga berpengaruh Untuk terbentuknya keriput Kemudian dari kolagennya sendiri Yang ada di dermis Ya itu kan di lapisan kulit yang kedua ya Karena kulit itu kan Terdiri dari epidermis Dermis Sama subkutan Dan kolagen itu adanya di dermis Dia berpengaruh juga Terhadap kekencangan kulit Jadi kalau misalnya Kolagennya itu Produksinya menurun Dan kalau kolagen itu kan Tergantung dari usia Semakin usia seseorang bertambah Produksi kolagennya Semakin berkurang begitu kan Jadi kalau misalnya keriput itu Memang alamiah Cuma kalau misalnya Produksi kolagennya itu Menurun secara berlebihan Jadinya kita Mengalami penuaan dini Jadi itu yang menjadi biangnya Yang bikin seseorang itu Terlihat lebih tua Lebih tua lebih cepat itu kolagen itu ya Iya benar sekali Kemudian perubahan dari jumlah kolagen itu Juga pengaruhnya dari sinar matahari Kemudian dari penggunaan make up Jadi pemilihan produk make up pun Juga mempengaruhi Mempengaruhi Jadi memang harus Sesuai Dari badan pom dan sebagainya Kalau misalnya Make upnya itu Tidak ada license Ya dia bisa Mengandung bahan-bahan yang berbahaya Yang bisa berpengaruh Ke kolagen Kolagennya malah Berkurang begitu ya Kealiran darahnya juga Nanti bisa berpengaruh Oke Dok ngomongin soal kelembapan kulit Setiap orang itu kan memiliki Jenis kulit yang berbeda-beda Ya kan ada yang berminyak Jadi kalau berminyak kan otomatis Lebih ini ya sering lembatnya ya Terus ada yang kering juga Nah kayak gitu Itu gimana dok? Kalau misalnya kulitnya berminyak Itu resikonya memang berjerawat Karena kan produksi minyak yang berlebihan Nanti dia bisa menjadi kumedo Yang akhirnya malah menyumbat Pori-pori yang harusnya minyak itu bisa keluar Nah karena tersumbat itulah Di bawah kulit kan Akhirnya dia membendung Kemudian ada kuman peakna Nah itu jadi jerawat Tapi kelebihannya Karena produksinya banyak Kalau minyaknya banyak berarti kerutannya dia Berkurang gitu Jadi nanti kalau udah tua Kerutannya nggak sebanyak orang yang Kalau kulitnya kering Jadi disini lebih beruntung ya Bagi mereka yang berkulit Apa berminyak ya Daripada yang kering ya Kalau dari masalah kerutan Tapi kalau kulitnya berminyak kan Ngalami masalah kulit yang lain ya Itu berjerawat Sedangkan kan kalau Masih muda berjerawat itu juga Kelihatannya nggak cantik Iya, iya, iya Jadi ada keuntungan dan kelebihannya ya Punya kulit kering dan berminyak Nah dok Terus tadi tentang kolagen Setiap semakin bertambah usianya Kolagen itu akan menurun Begitu ya dok Nah ini apa yang bisa kita lakukan Khususnya di Nava Green Begitu Untuk biar kolagennya istilahnya apa ya Tidak cepat turun lah Seperti itu Jadi nanti akan berefek Kita nggak akan terlihat lebih tua Secara dini Kayak gitu Gimana dok Ya kalau untuk penanganan penuaan dini Di Nava Green ini juga Sudah ada beberapa perawatan Seperti itu Tapi sebelumnya harus diawoleh Dengan konsultasi dulu Jadi tidak semua kulit Ke dokter Rizky ya Kalau konsultasi ya Gitu Jadi sesuai jenis kondisi kulitnya Jadi nggak semua yang penuaan dini Itu akan dilakukan Semua tindakan yang ada di Nava Green Seperti itu Jadi sesuai kondisi kulitnya juga Berarti perlakuan kepada setiap orang Juga berbeda-beda Nah melihat kondisinya Kondisi kulit yang menjadi pertimbangan Ya kondisi kulit juga Kadang ada yang berkerut Tapi dia juga berminyak gitu Oke 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 Biasanya dilakukan apa di sana Mbak Natalis Kalau ingin yang ada hubungannya dengan kolagen gitu Untuk anti aging Biasanya ya Untuk penanganan anti aging Kita mulai dari facial ada Terus ada perawatan peeling juga Yang terbaru sekarang kita sudah punya perawatan penyinaran Oh Penyinaran Biasanya ya itu seperti yang dokter Rizky tadi bilang Terus konsultasi dokter dulu Jadi akan di Apa namanya Untuk kondisi kulitnya itu cocoknya kemana Seperti itu Biasanya kalau misalnya pasiennya itu Baru pertama kali di Nava Green Kadang-kadang kan ada yang pengen cepat gitu ya Iya biasa lah Pengennya apalagi habis lebaran Sekarang dua minggu lebaran Kalau misalnya lebaran saya sudah kincelong gitu kan Kita sarankan untuk konsultasi dulu Atau kalau misalnya dia nggak mau Saya nggak mau konsultasi atau gimana Ya udah kita cuma bisanya yang facial biasa Ada juga yang facial serum Macam-macam perawatannya Itu apa bedanya facial biasa dan facial serum itu Mbak Natalis Kalau facial biasa dengan facial serum Cuma pas waktu ditindakannya aja ya Jadi kalau misalnya facial biasa itu Cuma tahapan akhirnya dimasker Tapi tetap ada pembersihan komedo Tetap ada dimasker juga Kalau facial serum Pastilah harganya sudah beda dengan yang biasa ya Tapi juga nggak jauh beda banget harganya Terus tindakannya nanti ada Kita menggunakan serum Jadi kalau yang tahapan akhirnya itu dimasker Kalau yang serum itu tahapan akhirnya diserum Tingkatannya lebih bagus daripada dimasker gitu Tapi tetap sesuai dengan kondisi kulit Yang diresepkan oleh dokter Oke jadi nggak setiap orang pun juga Melalui proses facial, peeling, dan penyinaran ya Untuk ini kolagen Melihat kondisi lagi Ya tetap harus dilihat kondisinya Dan kita juga tidak Apa namanya Tidak memaksakan ya Kita lihat kondisinya Bagusnya gimana Makanya pasien-pasien itu Kita selalu arahkan ke dokter Udah ibu ke dokter aja Ke cewek-cewek gitu ya Kadang-kadang konsultasi ke dokter aja Biar lebih jelasnya Seperti itu Oke jadi kalau ke Navagrin Mungkin kalau ada masalah seperti itu Ketemunya sama dokter Rizky dulu ya Berarti konsultasi dulu Terus setelah itu baru Baru boleh Boleh melakukan apa gitu ya Kadang ada pasien yang pengennya putih Tapi misalnya kondisi kulitnya Masih belum memungkinkan gitu Ya kita menyarankan Gak memungkinkan bagaimana nih dok? Misalnya mungunya di mikrodermabrasi Padahal kondisi kulitnya berjerawat Sedangkan kalau mikrodermabrasi itu kan Bisa untuk merangsang kolagen Berarti berjerawat gak boleh ya Melakukan proses pemutian ya Ya kalau misalnya mikrodermabrasi itu Untuk mengangkat sel kulit mati Sehingga jadi wajahnya kan lebih cerah Selain itu juga untuk merangsang kolagen Supaya kulitnya lebih kencang Dan menghilangkan keriput-keriput halus Seperti itu Tapi kalau kondisi kulitnya berjerawat Tapi meskipun ada kerutan halusnya Ya gak boleh Karena kan nanti kalau Kalau mikrodermabrasi itu kan Seperti di amplas ya Tapi tidak terasa sakit sama sekali Seperti itu Takutnya nanti terluka ya Karena ada jerawat itu Karena kan jerawat itu kan inflamasi Kemudian ada kumannya Jadi nanti dikhawatirkan malah jerawatnya Tambah melebar Seperti itu Jadi meskipun pasiennya minta Kadang kan ada yang maksa gitu Tapi tetap Saya tidak menyarankan Iya Oke oke Saya tidak akan meresepkan Kalau saya tidak meresepkan Dari depan semua Dari beauty juga Semua tidak akan Menerima lah istilahnya ya Seperti itu Jadi semua sesuai dengan Cara dokter Nah ini loh Yang kadang memang bikin kita itu Sobat R Saking ngebetnya Pengen cantik Kadang-kadang Ya itu tadi Apa Di Cerangan-cerangan berjerawat pun Juga tidak boleh melakukan Pemutihan Mikrodermabrasi Itu tadi ya Nah ini mungkin yang Kadang-kadang Kita sebagai masyarakat awam Tidak mengerti itu Dok Oh kok ini putih lah dok Eh apa dok Itu cara nih Makanya kalau di Nava Green Setiap pasien datang Harus diawal dengan konsul Meskipun hanya mau facial Tetap harus konsul dulu Karena kalau serumnya kan Padahal facial itu bisa dibilang ringan ya Tapi itu pun juga tetap harus konsul dulu ya Dan untuk tindakan facial pun Tidak boleh dilakukan terlalu sering Jadi Paling cepat itu Dua minggu sekali Paling cepat Facial dua minggu sekali ya Karena kan Waktu facial itu kan juga ada proses Untuk pengangkatan sel kulit mati Sedangkan regenerasi kulit itu kan Antara 14 sampai 30 hari Jadi kadang ada pasien yang mau putih Baru seminggu facial Udah mau facial lagi Jadi kan masih belum Istilahnya masih belum regenerasi itu tadi ya Jadinya nanti selalu kulit yang muda Malah diangkat kan Kulitnya bisa rusak Gitu Meskipun pasien yang maksa Bila gak ada waktu lagi Atau gimana Tetap kita gak akan meresepkan Jadinya Di depan juga tidak bisa menerima facial Nah gitu Mikirnya kalau terapa Lebih banyak facial Akan lebih bagus gitu efeknya ya Tapi ternyata Enggak Belum tentu itu tadi Oke Sip deh dok Nanti kita akan lanjutkan kembali ya Obrolan kita Mbak Natalis juga ya Tapi Sobat R ini saya ingatkan aja Yang mau ikutan tanya-tanya Seputar topik kita bagi hari ini Penua Andini Atau mungkin ada masalah kulit lainnya juga Dokter Rizky tadi udah bilang Sama Mbak Natalis Gak apa-apa Pokoknya masalah kulit Gak apa-apa dia Sobat R Enak loh Sobat R ya Dimanjakan sama Mbak Natalis Dan Dokter Rizky nih Dijabanin mau tanya apa Pokoknya seputar kulit Silahkan Bisa telepon di 3-nya 4x94 SMS juga terbuka di 081-2345-9400 Atau bisa juga di Facebook RFM Spasi Mojokerto Twitter di At RFM Mojokerto BBM 73 D7 CD 4E Streamingnya klik RFM 94 Oke balik lagi sama Dokter Rizky dan juga Mbak Natalis Dari Navagrin Dok kita coba Ini dulu ya Sobat R Yang sudah gabung lewat BBM Ini ada mas Bagas Dok Ini tanya Bagaimana ya Dok ya Cara mengurangi kerutan di wajah Nah kerutan di wajah lagi-lagi Ini adalah salah satu indikasi Ini ya penuaan dini ya Dok ya Kalau kerutan Nah ini bagaimana Dok Dengan cara seperti apa Buat mengurangi kerutan di wajah Ya halo Bagas Mas Bagas Mas Bagas Kayaknya Mas Bagas Orangnya benar-benar perhatian banget ya Sama masalah kulit Iya Untuk mengurangi kerutan di kulit Itu memang Yang pertama harus diperawat Dengan penggunaan krim Setiap harinya Dan krimnya itu Fungsi utamanya ya Untuk merangsang kolagen tadi Yaitu krim-krim yang mengandung peptida Setelah itu juga Penggunaan sunblock Jadi untuk menghalau sinar matahari Karena kan sinar UV itu Juga bisa mempengaruhi Dari produksi kolagen Sunblock itu dipakai Kalau pas lagi mau keluar rumah aja Iya Kalau misalnya siang aja Kalau ada matahari Oh enggak ada Enggak pakai Iya Kiran dipakai terus Dalam ruangan juga Kusenteng sunblock sampaian ya Iya Tapi kalau misalnya siang kan Di dalam ruangan juga Sinar matahari bisa masuk Oh gitu ya Jadi tetap Iya Walaupun di rumah pakai Iya Tapi untuk penggunaan sunblock Tergantung kondisi kulitnya Makanya harus konsul dulu Karena kalau untuk yang kulitnya berjerawat Kalau misalnya dipakai sunblock Memang untuk menghalau sinar mataharinya bagus Tapi dia juga bisa resiko produksi minyaknya bertambah Dan akhirnya nanti bisa berjerawat Jadi gak boleh sembarangan juga Kalau misalnya mau pakai sunblock Emang sunblocknya itu ada beberapa macam gitu dok Atau gimana sih? Iya kalau sunblock itu kan Dia seperti tameng gitu ya Yang melindungi kulit Dan kalau sunblock itu Dia bahannya Seperti terlalu oily gitu Berminyak gitu Jadinya kalau kulitnya kering Yang berkerut tadi Bagus kalau misalnya menggunakan sunblock Karena kan selain kulitnya lebih lembab Dia juga menghalau sinar matahari Tapi kalau kulitnya berminyak Ditambahin Ini malah berminyak Malah tambah berminyak Berarti sunblocknya yang mengandung Tidak terlalu gimana? Iya kalau misalnya sunblock itu hampir semuanya Bahannya itu oily Sedangkan kalau misalnya kulitnya berminyak Kan dari kerutannya juga dia sudah berkurang Ya kan lebih sedikit kan kerutannya Jadi apakah ini berarti Bagi mereka yang memiliki kulit berminyak Memakai sunblocknya lebih jarang Begitukah atau gimana? Iya kalau misalnya tidak perlu ya Tidak usah pakai sunblock Tidak masalah Karena kan dengan produksi minyaknya sendiri Dia wajahnya sudah terlindungi dari penuaan Sedangkan untuk sunblock itu kan dia Pelengkap ya Kalau misalnya kulitnya butuh Baru diberikan sunblock Kalau kulitnya berminyak Kemudian tidak berkurut ya Tidak perlu pakai sunblock Jadi ini bisa saving ya Buat yang punya kulit berminyak Sefi tidak usah belanja sunblock soalnya Jadi kalau kulitnya berminyak Untuk penuaannya tidak ada masalah Tapi masalah kulitnya yang lain Misalnya cenderung untuk berjerawat atau berkomido Oke jadi sarannya buat mas Bagas Secara mengurangi kerutan di wajah Tadi menggunakan krim yang mengandung Peptida Peptida ya Oke sip Kalau ini bisa ya Dina Fagrin ya Mbak Natalis ya Krim yang itu tadi Mengandung apa? Peptida Ada Kita untuk produk-produk itu kan Kita memang menyediakan Sesuai dengan masalah-masalah kulit Yang sering dialami oleh masyarakat Indonesia Untuk mulai dari yang anti-aging ada Pencerahan juga ada Untuk jerawat juga ada Itu sih Kalau Nava Green itu lebih fokus ke wajah ya Kadang-kadang ada yang mereka datang Mbak mau krim, Mbak maaf Disini tidak ada Disini tidak ada Ada yang mau perawatan juga Ini sudah ada yang gabung lewat telepon Coba kita angkat dulu ya Halo selamat pagi Selamat pagi Mbak Indah Iya pagi juga dengan Mbak siapa ini? Indah Mbak Eh Mbak Indah Gimana kabar baik? Alhamdulillah Agak flu Oh agak flu Aduh Iya deh Mbak Indah mau tanya apa nih Sama Dr. Rizky dan juga Mbak Natalis Dari Nava Green Iya Mbak Pagi Dr. Rizky sama Mbak Natalis Ya gini ya Mbak Itu apa Wajah saya itu loh Kalau pusing pancarobah begini loh Mbak Maksudnya Masa kata ini belodoki Oh belodoki Kok gak melungsungi mesi Sanlo Ya itu Oh gitu ya Oke oke terus Sama itu Biasanya kan saya berminyak ya Mbak Oh berminyak ya Kalau pusing begini loh Mbak Oke 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 Sip terus Ya itu saja Mbak Oh itu aja Makasih Bagaimana cara Ya mengatasi itu Bagaimana cara mengatasinya ya Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Tersun Mbak Indah Nah ini memang bisa dibilang musimnya kalau malam kan dingin gitu ya dok ya Terus siangnya panas kayak gini Itu kulitnya jadi belodoki gitu dok Tapi disimpan dulu Saya mau angkat telepon dulu dok ya Nanti dijawab Mbak Indah Halo selamat pagi Halo Pagi Selamat pagi Mbak Hana Pagi juga Dengan ibu siapa ini Dengan Mbak Anissa Oh Mbak Anita Anissa Oh Mbak Anissa Pakai bahar enggak? Enggak Oh ya gue Gue gak goyangin Patah-patah sama Anissa bahar Oke Mbak Anissa mau tanya apa ini? Ya selamat pagi dokter Sama Mbak Natali Mau tanya Kalau misalnya mau daftar member Sama beli produk Boleh enggak Kalau tanpa konsultasi gitu Oh Tanya kan gini Saya kan pernah direkomendasiin teman Terus kan aku nyobain produknya dia Dan ternyata itu cocok Jadi sudah 4 bulan Itu sudah pakai produk Nava Green Cuma saya belum pernah beli sendiri Sama belum pernah daftar jadi member Sekarang kan pengen daftar sendiri gitu Boleh enggak kalau tanpa konsultasi gitu Oh enggak pakai konsultasi? Betul Oke nanti enggak tahu dong mana yang baik Kalau enggak pakai konsultasi Sebenarnya kan sudah cocok Oh gitu udah cocok Nyobain punya teman Terus beli nitip teman gitu Oh berarti temannya udah ini ya Biasa di Nava Green ya Oke sip Makasih Mbak Ya sama-sama Terima kasih Buat Mbak Anissa Nah ini udah ngerasa cocok ya Apa nyobain temannya Aku mau nyobain aku ya Aku juga pengen dicobain Biasanya gratis lah nyobain Soalnya nyobain seada Tapi enteng Oke Sebelum ke Mbak Anissa Ke Mbak Indah dulu tadi Mbak Natalis atau Dr. Rizky Silahkan diberikan penjelasan Tentang pancaroba yang Berapa kulitnya jadi mblodoki itu tadi Terus padahal wajahnya berminyak sih ini Gimana cara ngatasinya Pada saat musim pancaroba seperti ini Kulit yang mblodoki tadi Iya untuk Mbak Indah Memang kalau Untuk beberapa jenis kulit itu Kan ada yang kulit kombinasi Nah sepertinya Mbak Indah ini Termasuk jenis kulit yang kombinasi Jadi kalau waktu Kombinasi itu ya berminyak Ya skering gitu ya Apalagi untuk musim pancaroba ini kan Waktu musim panas Otomatis kulit juga dehidrasi Jadi pengaruh dari Kelembapan kulitnya itu Produksi airnya berkurang Jadi untuk yang pertama Yang harus diperbaiki adalah lifestyle-nya Jadi minum air putihnya harus yang banyak Seperti itu Kemudian yang kedua Kalau misalnya kulitnya mengelupas Artinya itu kulitnya terlalu kering Gitu Kekurangan air Jadi untuk di area wajah sendiri Bisa diberikan pelembab Gitu Penggunaan sun look juga disarankan Karena kan Dari pengaruh sinar matahari Yang menyebabkan kulitnya itu Kekurangan air Jadi harus dilindungi juga Sebaiknya sih konsul ya Datang dulu ke Navagrin Nanti dilihat juga Glodokinya itu seberapa Seberapa parahnya Apakah memang Mengelupasnya itu Karena pengaruh cuaca Atau karena pengaruh yang lain Misalnya Mbaknya menggunakan kosmetik Atau misalnya krim Ada ya Salah yang memberikan efek Blodoki kayak gitu Ada dok Ada krim-krim tertentu Yang menggunakan Bahan-bahan kimia Itu dia bisa mengelupas Karena kan sel kulitnya Jadi rusak Seperti itu Oke Jadi sarannya buat Mbak Indah Itu tadi ya Banyak mengkonsumsi Air putih juga Karena Dilihat tadi Ngomongnya wajahnya berminyak Tapi kok blodoki Nah itu tadi Katanya dokter kombinasi Berarti kulitnya Terus menggunakan sunblock Juga kalau keluar rumah Itu ya Ada baiknya ya Oke Terus Berikutnya Mbak Anissa tadi Yang kebetulan sudah nyobain Produk Navagreen Tapi punya teman Cocok gitu loh Gimana saya mau daftar Jadi member Plus beli produk Tapi saya enggak Riwa-riwi pakai konsultasi Katanya gitu Gimana nih Untuk di Navagreen sendiri Sebenarnya per orang itu Kita sudah punya Ininya ya Semacam kartu diagnosanya Jadi Member di Navagreen ini Misalkan Mbak Hana ya Daftar di Mojokerto Terus lagi jalan-jalan ke Jakarta Tinggal pakai dari Mojokerto aja bisa Gitu loh Keuntungannya dari member Navagreen itu Kita bisa lihat Apa namanya Riwayatnya Riwayat transaksinya Yang diresepkan sama dokter apa Kadang gini Mbak Jadi tidak Belum tentu yang namanya Saudara kembar Kribnya sama Karena kan kulitnya beda Belum tentu Anak sama ibu Kribnya sama Apalagi ini cuma temen gitu ya Temennya dirampok Oh cocok yaudah Pakai aja gitu Cocok ya Jadi lebih baik sih Daftar Nanti akan Mbak Anissa Mbak Anissa Mbak Anissa Mbak Anissa nanti punya Membernya sendiri Jadi gak perlu nebeng sama temennya Jadi nanti kita tahu Oh Mbak Anissa Krimnya yang ini Jadi next Kalau misalnya Mbak Anissa Saya kemarin udah konsultasi Saya cuma mau beli krimnya aja Saya udah cocok Merasa sudah Eh udah gak apa-apa Nanti kita tinggal Mbak Anissa datang ke pendaftaran Ke resepsionis Tulis aja maunya beli krim apa Udah tinggal bayar di kasir Kita jelasin Udah bye-bye gitu Sudah selesai Bisa gak apa-apa Tapi mending Mbak Anissa Punya member sendiri Konsultasi Siapa tahu nih Ternyata sama dokternya Dikasih Apa namanya Krimnya Krim malamnya beda dari temennya Terus Atau mungkin ada ditambahin Produk Misalkan Sandblock Seperti itu Jadi Itu tadi Beda Jadi ada catatannya sendiri Ada catatannya sendiri Ada riwayatnya sendiri Dan itu bisa terkontrol Misalkan Aduh malas nih Tiap bulan Saya harus konsultasi Paling tidak Tiga bulan sekali lah Konsultasi Atau misalnya ada keluhan Dok tiba-tiba Kok mukanya saya jadi lebih cantik Oh yaudah Kalian tuh gak keluhan Kayaknya Mbak Natalis ya Karena mungkin banyak yang Banyak yang sirik gitu ya Keluhannya beda Kok banyak yang pink-pink saya sih dok Sebenarnya saya kena Fagrin tuh ya dok ya Itu Jadi mending punya member sendiri aja Oke Tapi sebaiknya sih konsul Kalau misalnya rumahnya jauh Bisa konsul online Oh bisa Jadi kirim email Kirim email Emailnya dimana nih alamatnya Alamatnya email kita itu ada di Nava N-A-A-V-A M-J-K-0-1 M-J-K-0-1 At G-mail.com G-mail Pakai G-mail ya Ya Jadi kalau misalnya mau Misalkan jauh nih Dimana Di pacet tidak ada Transportasi Atau mungkin Aku pengen banget nih Pakai Nava Ya udah gak apa-apa Kita juga punya layanan Delivery service Kita punya layanan ekspedisi juga Nah itu juga Kayaknya yang perlu dijelaskan ini ya Sama Mbak Natalis tadi ya Delivery Delivery service Oh itu kayak gimana sih Delivery service itu Untuk area 5 km Dari cabangnya Nava Green Jadi itu tidak ada Tidak ada Angkos kirinya Ada minimal pembeliannya Minimal pembeliannya itu Berapa 100 ribu Oh 100 ribu Minimal pembeliannya 100 ribu Cash on delivery Nanti akan diantarkan oleh Petugas dari kami Apa namanya Nanti kan kita confirm ulang Pembeliannya ini-ini ya Dan kita cek dulu Orangnya benar atau gak Kita pesennya lewat telepon gitu ya Telepon aja Saya tolong dikirimin krim ini dong Gini-gini ya Telepon aja Ke Nava Green Terus Atau email aja Teleponnya sekalian deh dok Teleponnya di 0321 325 767 Atau di 325 770 325 770 Ya Gitu Oke Telepon aja Mau beli apa Misalkan Saya sudah ada member Tapi di Malang Oh bisa Nanti kita Kan kita online nih Nava ini semuanya online Bisa nanti kita cekin Mau belinya apa Tapi minimal pembelian 100 ribu Oke Dan jaraknya adalah 5 kilometer Dari cabang Nava Green Oke Sip Terus Yang satunya tadi Expedisi Expedisi itu gimana Expedisi itu jaraknya lebih dari 5 kilometer Misalkan Sama ya Lebih dari 5 kilometer Tidak ada minimal pembelian Jadi kalau misalnya cuma mau beli sunblock aja boleh Tapi nanti kena biaya ongkos kirim Oh Jadi cek IG kita ya sis Ada Instagramnya Nava Green itu di At Nava Green N-A-A-V-A Nava itu N-A-A-V-A ya N-A-A-V-A green At Nava Green G-R-E G-R-E-E-N Green ya Ijo Kayak ini Apa Uniformnya Ijo-Ijo Sobat R Oh tau gitu Tadi saya pake ijo Nggak tau saya Nggak kompak Ya itu nanti ada ongkos kirimnya Kita sampai sekarang juga udah melayani pembelian di luar Jawa juga udah Jadi misalkan Saya dapet Kok temen saya pake Nava Green oke ya Cocok Bisa nggak Bisa nanti tinggal kirim fotonya aja Kalau bisa fotonya yang jangan 360 Yang biasa aja Kalau itu udah di edit-edit dong Yang asli nggak apa-apa Kita justru kita perlunya yang wajah yang asli Kalau bisa tampak kiri kanan sama tampak depan Jadi biar lebih jelas ya Nanti kita konsultan Konsulkan ke konsultan medisnya Akan diresepkan Kita minta alamat jelasnya Nanti kita akan hitungkan total pembelian krimnya berapa Terus dengan ongkos kirimnya Sip Nah ini luar biasa sekali Ada yang telpon dok Coba kita angkat dulu ya Halo selamat pagi Oh keputus Bisa dicoba lagi Kelamaan ya saya ngangkatnya ya Yaudah bisa dicoba lagi deh Buah Sobat R yang tanya-tanya ya Halo selamat pagi Halo Halo pagi dengan siapa ini Dengan Mbak Anissa lagi Mbak Oh Mbak Anissa lagi Ya Mbak Anissa Apa lagi nih yang mau ditambahkan Iya ini tertarik sama konsultasi yang via Email tadi ya Masalahnya kan gini loh Mbak Aku kan ngajar Jadi Senin sampai sore itu Sampai hari Sabtu itu jadwalku padat Pengen ke situ tuh nggak pernah bisa Terus minggunya itu pasti ada kegiatan Tadi tampuk atau apa Tadi kan masih sama ambil kuliah juga Oh gitu ya Jadi lebih ke masalah waktu Kalau aku pengen daftar member Terus sama konsultasi itu tadi Tinggal kirim foto Wajah tadi katanya kan begitu Terus dikirim ke email Habis itu nanti minta dikirim Pakai ekspedisi Terus biayanya itu Untuk pembayarannya itu lewat transfer Atau gimana gitu Apa bisa Soalnya beneran nggak bisa ke sana Padahal sih pengen banget ketemu sama dokter Rizky Kata-kata kan dokternya cantik Oh ya pasti Katanya gitu Iya ya ya Soalnya beneran nggak bisa Kalau ke sana nggak ada waktu Tapi kan paling nafasinya sudah tutup Iya ya ya betul Jadi mungkin lebih ininya ke email aja dulu kali ya Email aja dulu ya Nanti akan dikasih tahu ya Bagaimana caranya Oke terima kasih ya Mbak Anissa Kayaknya Mbak Anissa ini belum ke sana Tapi udah banyak tahu deh Itu tadi katanya ketemu dokter Rizky Orangnya Rama Gini dia tahu Berarti temennya udah cerita banyak nih Kayaknya temennya Mbak Anissa ya Oke jadi mungkin kayak gitu ya dok Pengen tahu nanti transfer kemana gitu Segala sesuatunya mungkin Bisa hubungin aja ke Teleponnya aja ya Ke Navagreen 0 321 325 767 Atau 325 770 ya Iya nanti akan kita kasih tahu Nomor rekeningnya berapa Kalau misalnya udah nyatet alamat emailnya kita Tinggal nulis alamat data lengkapnya Nama, tanggal lahir, pekerjaan Itu kan bisa Dokternya juga bisa lihat dari Oh pekerjaannya apa Pastikan di mana nanti Lebih mempermudah untuk memberikan resep Iya karena disesuaikan dengan pekerjaannya Kalau lebih banyak sering di lapangan juga Pekerjaannya kan nanti bisa Dikasih krim apa Kayak gitu ya dok ya Umurnya juga Umur juga Sip Emailnya Nava 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 N-A-A-V-A Double A Sobat R Mjk01 At gmail.com Itu emailnya ya Oke sudah ada yang gabung lagi Lewat BBM ini Dok Dari Inun Mbak Inun ya Tanya Kalau menghilangkan kantung mata itu Gimana caranya sih Karena kantung mata saya ini loh Sudah garis keturunan dari keluarga Jadi sejak kecil Sudah punya Sebel banget deh Gimana? Iya kalau di Nava Green Kita punya produk krim mata Nanti krim mata itu fungsinya untuk Menghilangkan kerutan halus yang di kantung mata Kemudian untuk memperlancar aliran limfa Untuk aliran darah juga Gitu Jadi kita ada produk sendiri Jadi sebaiknya sih Tetap datang dulu konsul dulu ya Gitu ya Jadi kalau misalnya ada lingkaran mata yang hitam Yang bisa disebut mata panda Itu bisa berkurang juga pakai krim mata dari Nava Green Oke Jadi lebih tepatnya datang aja Ke Nava Green Jalan Bayangkara Nomor? 103 103 Ya sebelahnya doang BRI Nah itu sobat Dokter Rizky dan juga Mbak Natalis Ini masih ada tiga pertanyaan lagi Yang tersisa di BBM ya Ini saya baca cepat karena waktunya Ini dari Mbak Dwi Ayu Arianti Katanya selama siang Dokter Rizky dan Mbak Natalis Mau nanya Wajahnya Mbak Dwi ini kan Tipenya berminyak Tapi tidak berjerawat dok Kira-kira perawatan di Nava Green Untuk standarnya bagi wajah yang Kayak saya seperti ini Kira-kira sampai menghabiskan Berapa ribu ya dok ya Terima kasih jawabannya Oke thank you Dari Mbak Dwi Ayu Arianti Ya itu tadi Kita punya dua jenis macam facial ya Ada facial biasa dengan facial serum Kalau untuk facial biasa Itu tadi tahapan akhirnya adalah di masker Untuk itu harganya Rp40.000 Murah kan? Rp40.000 Benar sobat air saya tanya-tanya krimnya berapa sih Mbak disana? Antara Rp25.000 sampai Rp45.000 paling mahal ya dok ya? Ya paling lama Ya paling mahal Paling mahal Oke terus Untuk facial serumnya harganya Rp65.000 Dan itu harus konsultasi ke dokter Untuk disesuaikan dengan kondisi kulit pada saat itu juga Seperti itu Jadi kalau misalnya saya mau nyoba facialnya aja Mau facial biasa atau yang serum Saya mau yang serum berarti konsultasi dulu ke dokter Seperti itu Tidak usah mahal-mahal Tidak usah ngerogoh ngecek yang tebal Iya betul Nanti masih bisa kok Buat belanja kue kering dan baju lebaran ya Gisa banyak itu ya Persiapan lebaran Berikutnya ada Mbak Ita ini Tanya Ini Mbak Ita usianya 38 tahun dok Mau ke usia 40 tahun nih Di Navagreen ada produk perawatan apa? Untuk usianya Mbak Ita Yang 38 mau ke 40 Ini kulit wajahnya normal agak kering Produk perawatan untuk 38 sampai 40 tahun ya Harus gitu Dari krim pasti ada Krim ada untuk perawatan facial serum ada Terus Apa namanya Peeling Peeling biasa Jadi kita punya beberapa jenis perawatan ya Facial, facial serum, peeling Untuk peeling itu Paling murah kita dari 82.500 sampai 85.000 Itu ada bermacam-macam Syarat untuk melakukan perawatan peeling Itu pasien harus sudah menggunakan krimnya Nava dulu Kurang lebih 2 minggu Nanti setelah Baru peeling ya? Baru bisa Oh gak bisa langsung ucuk-ucuk peeling gitu gak bisa ya? Untuk hasil yang optimal Seperti itu Jadi ada perawatan di rumah Ada perawatan di Nava Perawatan Ya itu tadi Seperti dokter Rizky bilang 2 minggu sekali Paling mahal untuk peelingnya adalah Mikro peeling Itu menggunakan alat Nanti yang akan langsung dikerjakan oleh dokternya Itu 110.000 Hasilnya ya Lebih bagus daripada cuma peeling biasa Tapi ya tetap harus konsultasi dokter Dan kalau misalnya saya Maksa saya pengen mikro peeling Saya pengen ini Ya kalau misalnya kondisinya belum bisa mikro peeling Ya belum diresepkan oleh dokter itu Oke Jadinya Saya apa ya Bisa membayangkan Banyak yang maksa-maksa gitu ya dok Pasti ya dok Ya disitulah fungsinya dokter Rizky ya Untuk memberitahukan mengedukasi Ya Kita juga punya visi ya Yang tiga harmoni Yaitu natural Berkualitas dan harga murah Nah Kita pengen supaya Customernya Nava itu Pasien-pasien Nava tetap Natural ya Jadi semua itu bertahap Ada tahapannya Dan tidak ada Misalnya pemaksaan dalam Perawatan kulit Seperti itu Oke Nanti akan kasihan juga sih Pasiennya Tiba-tiba mukanya antara wajah sama leher Bisa beda Beda gitu ya Jadi kita tetap senatural mungkin sih sama Tapi biarpun kita harganya murah Tapi juga kita punya kualitas Oke Sip Luar biasa sekali Ini yang terakhir dari Mbak Anissa tadi Yang langsung katanya udah kirim ke email Itu tadi Kita cek Tanpa make up ini langsung ya Biodata juga sudah Siap Sudah siap buat ikutan kontes fotonya Yang barusan diinfoin katanya Waduh Katanya di belakang maaf Nanya mulu Katanya gak apa-apa nanya mulu Dengan senang hati dijawab kok ya Ini yang terakhir nih Tentang kontes Mungkin bisa diinfokan ke Sobat R Jadi kita Nava Green ini dalam Menyambut ulang tahunnya Nava Kita ngadain Ada foto kontes Foto kontes ini Ada syaratnya Pasien tersebut adalah membernya Nava Green Dengan minimal transaksi 100 ribu Nanti langsung datang aja ke Nava Green Akan kita kasih nomor pendaftarannya Nanti nomor pendaftarannya itu Diketik di captionnya itu Di upload di Facebook juga bisa Di Instagram juga bisa Jangan lupa Hashtag we love Nava Green Hashtag yang seperti ada di brosurnya kami Terus nanti Pokoknya foto sekreatif mungkin Sekompak mungkin Seunik mungkin Karena yang dinilai dari situ Jadi dengan ininya ya Mau foto di Nava Green juga boleh Monggo silahkan Bukan karena kecantikannya atau gimana gitu Enggak Tapi keunikannya Sobat R Jadi yang gak cantik kayak saya Standar gak apa-apa Ikutan Sobat R Pokoknya unik ya Ya harus transaksi dulu ya Oh iya Tetap itu tadi Tetap transaksi 100 ribu Di Nava Green juga boleh Mau foto di kamar juga boleh Silahkan Atau mungkin Ada yang odus saya gak ada ini Ya silahkan Di Facebooknya Nava Green Di Instagramnya Nava Green Silahkan Oke gitu ya Terima kasih nomor pendaftarannya Pas waktu Pasiennya sudah datang ke Nava Green Ya hadiahnya keren ya dok ya Hadiahnya keren Ada 10 unit tablet Lenovo Ada 20 unit Lenovo 5C Ya itu Untuk ini Apa namanya Kontesnya kan berlaku di seluruh Seluruh cabang Nava Green yang ada di Indonesia ya Harus oke banget lah Paling dari Mojokerto Ada yang mewakili Ada yang mewakili Mojokerto Pasti kreatif deh Sip Aduh dokter Rizky Mbak Natalis Pengen ngobrol banyak sih Tapi waktunya Udah Gak terasa ya Satu jam ya Nanti kapan-kapan kita kesini lagi Oke sip Saya tunggu ya Terima kasih ya buat dokter Rizky Mbak Natalis juga Sukses selalu buat Nava Green Terima kasih Oke sobat R sampai disini Kebersamaan saya Hana Widianti Menemani sobat R Ngobrol-ngobrol serunya Bersama dengan teman-teman dari Nava Green Semoga bermanfaat Dari Studio 94 Jalan Kerangan 5 Nomor 52 Kota Mojokerto Saya Hana Pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh